Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan ini kita akan mencoba Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan Luas tabung Yang pertama kita lihat disini bahwa Ada tabung seperti ini Tabung dengan ukuran itu D maksudnya diameter 14 T nya 20 P kita gunakan 22 per 7 Kemudian ditanyakan luasnya Nah sekarang sebelumnya Kita lihat juga dulu ini bahwa 2P R kali R plus T Itu adalah rumus luas tabung Nah kita lihat ini 2R 2R itu maksudnya apa? 2 kali jari-jari Nah 2 kali jari-jari itu kan sama dengan diameter Jadi kalau begitu Rumus ini bisa kita tuliskan sebagai P kali D kali R plus T Begitu Jadi rumus ini Itu sama saja dengan rumus yang ini Itu sama Kenapa? Tadi kita ulang bahwa 2R nya itu 2 jari-jarinya itu Sama dengan diameter Jadi kalau begitu kita tinggal melanjutkan ini P R P kita menggunakan pendekatan 22 per 7 Jadi 22 per 7 Kali D D nya itu Ini ya D 14 Kemudian Kemudian kali R nya Nah kalau R nya ya D dibagi 2 Yaitu 14 per 2 7 ditambah T nya T nya adalah 20 Kemudian kita tinggal menyelesaikan Ini 2 Itu kan 22 kali 2 itu 44 44 kali 7 ditambah 20 itu 27 Kita tinggal mengalikan 44 kali 27 Satuan luas Apapun yang digunakan Kalau yang digunakan cm Maka luasnya ya cm kuadrat atau cm persegi Kita kalikan 44 kali 27 itu sama dengan Maaf Sama dengan 1188 Ini ST Maksud daripada ST itu adalah satuan luas Jadi Untuk tabung dengan ukuran Tinggi 20 Diameter 14 Dengan P menggunakan 22 per 7 Pendekatan 22 per 7 Maka didapatkan luasnya adalah 1188 satuan luas Jadi luasnya adalah Sekian Nah jadi Dengan menggunakan rumus itu Kita bisa menentukan berapa luas tabung Semuanya maksudnya Atas Bawah Kemudian Selimut Nah sekarang bagaimana kalau Luasnya Soalnya begini Diketahui Luas itu 1188 Satuan luas Kemudian Diameternya 14 Pi Kita menggunakan 22 per 7 Ditanyakan Berapa tinggi tabung Nah kita Harus mengikuti Harus Memperhatikan Fokus Kepada apa saja yang Diketahui Data yang diketahui Data yang diketahui itu adalah Luas Diameter Dan T Jadi kalau ada luas Kita menggunakan Rumus Luas 188 Ya Jadi Rumusnya kita Kita tulis ulang Bahwa L nya itu Kita kembali ke sini Bahwa Luasnya itu Membuat gunakan P D Kali R R Plus T Itu sama dengan L Itu juga boleh Ditulis begitu Artinya Ditulis lebih dahulu R nya Atau Ditulis lebih dulu Rumusnya itu Sama saja Nah sekarang Pi Pi nya tadi kita Menggunakan berapa Pi nya kita Menggunakan 22 per 7 Menggunakan 22 per 7 Biar mudah Maksudnya Perhitungannya Jadi 22 per 7 Kali D D nya berapa 14 Kita tulis 14 Kemudian kali R nya berapa Nah kalau D nya 14 Tentu jari-jarinya 7 Ya 7 Kemudian ditambah Tambah berapa Tambah T T nya berapa T nya yang ditanyakan Kalau T ditanyakan Kita tulis saja T begini T Itu sama dengan L L nya berapa 1188 1188 Kemudian Nah ini Ini 2 22 kali 2 Adalah 44 Kemudian Ini 7 Ditambah T Sama dengan 1188 Kita lanjutkan 44 kali 7 44 kali 7 Adalah 308 308 308 308 44 kali T Adalah 44 T 44 T Sama dengan 1188 Nah jadi 44 T nya itu Adalah 1188 Dikurangi 308 Ini adalah 880 Jadi 44 T Sama dengan 880 Maka T nya adalah 880 Dibagi 44 Sama dengan berapa 20 Sama dengan 20 Nah kita lihat Kita lihat disini Bahwa Apa Tinggi Ya Yang ditanyakan Itu Adalah 20 Nah sekarang Kalau Kalau Satuannya Sentimeter Maka 20 nya Ya 20 Sentimeter Kemudian Kalau Satuannya Sentimeter Tadi Maka ini Luasnya adalah 1188 Sentimeter Kuadrat Atau Sentimeter Persegi Begitu Cara Kita Menentukan Luas Atau Menyelesaikan Soal-soal Yang berkaitan Dengan Tabung Jadi Dimasukkan Luas tabung Disini Adalah Luas Atasnya Kemudian Luas Bawahnya Dan Luas Selimutnya Hanya Semua kita Bisa Mengerti Dan Paham Bagaimana Cara Tentu Saja Banyak Variasinya Soal-soal Ini Hanya Kita Kalau Sudah Paham Betul Maka Semuanya Akan Bisa Dikerjakan Dengan Tidak Terlalu Sulit Ya Baik Saya Vlog Mendoakan Kepada Semuanya Semoga Semua Sukses Semua